Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kamel tutorial pada video kali ini saya akan menjelaskan cara daftar dan juga cara menggunakan aplikasi cute notes ini sebuah aplikasi untuk membuat wallpaper bagi teman teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini kalau sudah selesai di download silahkan buka aplikasinya lalu kemudian pilih wallpaper yang ingin di download teman teman ya disini tinggal geser-geser aja saya coba cek dulu gambar-gambarnya oh disini gak perlu mendaftar ternyata teman teman ya ini tanpa punya akunnya pun kita bisa mengambil mengambil wallpaper yang sudah disediakan saya contohkan disini wallpaper tentang kucing misalnya disini ya tinggal geser aja teman teman ya mau yang bentuknya seperti apa ada yang kayak kepala kucing kaki kucing gitu ini terserah teman teman mau pilih yang mana kemudian kalau misalnya sudah oke sudah ngerasa cocok dengan wallpaper yang yang ada ini silahkan di preview terlebih dahulu nah kalau sudah di preview gini kurang lebih tampilannya akan seperti ini di hp kalau sudah kemudian lanjutkan dengan menyimpan gambarnya gambar oleh purple dengan mengklik di bagian save ini klik izinkan kemudian ini ada muncul ekran teman teman ya kalau sudah di save sepertinya langsung masuk ke galeri teman teman kita coba cek terlebih dahulu nah disini sudah tersimpan kemudian atur sebagai wallpaper untuk mengaturnya teman teman masuk ke galeri ini kan sudah tersimpan dan masuk ke galeri klik gambarnya kemudian klik di bagian titik pojok kanan bawah kemudian klik sebagai atur kemudian atur sebagai wallpaper disini disini ada pilihan untuk mengaturnya ini sebagai layar depan layar kunci atau misalnya mau dua-duanya layar depan dan layar kunci juga bisa di klik klik saja kemudian terakhir tinggal klik atur pada layar kunci dan layar depan nah ini sudah berhasil teman teman bisa dilihat ini sudah ada di menu saya cukup simple dan mudah untuk mengambil atau mendownload wallpaper dari aplikasi cute snots ini untuk melihat gambar-gambar lainnya tinggal klik di bagian picture ini nanti tinggal geser aja ke bawah atau pilih di bagian kategori ini ada yang cute ada beruang ada gadis ada yang kucing nah disini bisa dipilih sesuai selera masing-masing oke itu saja teman teman ya mengenai cara menggunakan aplikasi cute snots dan juga cara mendownload wallpaper di aplikasi cute snots ini jika ada kesulitan teman teman silahkan tanyakan di komentar mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh